Kompotan spesialis pencuri tiang besi kabel fiber optik diringkus anggota Satres Krimpol Resmo Jokerto Kota. Saat beraksi, empat pelaku yang diamankan tersebut berpura-pura sebagai-sebagai petugas PLN dengan menggunakan atribut petugas. Empat pelaku yang diamankan tersebut yakni AS dan SM Warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Bang Warga Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan Alwarga Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari para pelaku diamankan satu tangga bambu, satu buah gunting potong pelat dari besi, satu buah linggis, empat buah rompi warna hijau, tali tampar dengan panjang 10 meter, satu unit Grand Max Nopole S3592 WI warna hitam beserta STNK dan 10 tiang besi kabel fiber optik. PS Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, Ibtu Juda Yulianto mengatakan, penangkapan keempat pelaku berawal dari anggota SMOP melakukan kring sersei. Masih kata KBO narkoba Polres Mojokerto Kota ini, para pelaku melakukan aksi pencurian dengan modus berpura-pura memakai baju petugas PLN dan helm. Para pelaku berangkat dari Surabaya dan mencari sasaran di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Selain di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, lanjut PS Kasat Reskrim, para pelaku juga beraksi di Sido Arjo dan Pasuruan. Para pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. 4 TKP yang cukup meresahkan memang mereka, kemudian di wilayah Kemlagi juga 4 TKP. Kemudian mereka juga melaksanakan bukan hanya di wilayah Mojokerto Kota, tapi di wilayah Sidoarjo, Porong, kemudian sampai di Pasuruan juga. Nanti akan kita kembangkan koordinasi dengan 10 jajaran karena mereka sudah banyak TKP.